Wilayah Chongqing di China lumpuh diterjang badai. Informasi ini mengawali kilas mancanegara. Chongqing, kota terbesar di barat daya China diterjang badai dasyat. Dampak dari badai yang bau hujan lebat yang memicu tanah longsor dan banjir di pusat kota. Banjir juga merusak jalan dan ribuan orang mengungsi. Sementara enam orang dilaporkan tewas. Tim SAR terus mengevakuasi warga yang terjebak di rumah dan gedung. Sejak April lalu, wilayah selatan China mengalami 14 kali banjir besar yang berdampak pada 20 juta orang. Dampak badai beril masih terjadi di beberapa wilayah di Amerika Serikat. Di Vermont, banjir besar merusak berbagai fasilitas, gedung, jalan hingga jembatan. Satu orang tewas karena hanyut terbawa derasnya banjir, ratusan lainnya dievakuasi. Beberapa wilayah di Amerika juga terdampak akibat badai beril yang membawa curah hujan tinggi. Di Texas, aliran listrik di 2 juta rumah terputus. Tiga orang hilang setelah tanah longsor menerjang wilayah prefektur Ehime, Jepang. Longsor menerjang kawasan padat penduduk yang terdiri dari permukiman dan gedung apartemen. Material longsor memenuhi jalanan dan merusak berbagai fasilitas di beberapa apartemen. Tim SAR hingga kini masih mencari korban yang hilang dan mengevakuasi warga yang terjebak di dalam bangunan.